Saudara aksi penolakan kenaikan harga BBM terus berlanjut. Hari ini masa pengemudi ojek daring di Yogyakarta berdemonstrasi. Dalam orasinya para pengemudi ojek online menyebutkan kenaikan tarif jasa ojek daring tidak sebanding dengan pengeluaran untuk BBM. Setelah beberapa hari terakhir aksi didominasi kalangan mahasiswa, kini giliran para pengemudi ojek daring yang menggelar aksi serupa. Sebelumnya masa pengemudi ojek daring berkumpul di Jalan Malioboro dan berjalan kaki ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski melibatkan banyak masa namun aksi berjalan tertib. Dan untuk mengetahui informasi terkininya kita segera bergabung dengan jurnalis kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta. Michael, apakah aksi unjuk rasa ini masih berlangsung hingga siang hari ini dan apakah ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan pihak kepolisian? Michael? Baik hingga saat ini sejumlah pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa terkait dengan menuntutnya atau menolak kenaikan harga BBM yang terjadi. Dan sebelumnya tarif yang sempat dinaikkan dinilai masih belum mencukupi untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. Dan hingga saat ini demonstrasi disebut masih dilakukan di depan gedung DPRD Yogyakarta. Dan saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta. Michael, hingga siang hari ini bagaimana situasi aksi unjuk rasa oleh pengemudi ojek online dan apakah ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan kepolisian? Ya, selamat siang Juno dan Saudara. Unjuk rasa dari para pengemudi ojek online sudah berakhir di gedung DPRD Daerah Simu Yogyakarta namun mereka berjanji akan terus menggelar aksinya hingga tuntutannya ditangkapi oleh pemerintah. Dan dalam tuntutan mereka memang meminta penembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak karena dianggap tidak sesuai dengan kenaikan tarif jasa ojek daring yang mereka terima dari pemerintah. Dan saat ini mereka memang telah meninggalkan gedung DPRD Daerah Simu Yogyakarta dan melakukan konvoy ke beberapa tempat namun mereka menyatakan akan membuarkan diri setelah konvoy. Namun sekali lagi Juno mereka tegaskan dan aksi serupa ini masih akan terus mereka lakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah yaitu pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara arus lalu lintas di Jalan Maliaboro saat ini masih lengang karena memang aksi sudah berakhir namun kemungkinan akan ada aksi lanjutan dari kalangan yang lain, dari kalangan mahasiswa dan para pekerja Juno. Ya hingga saat ini tuntutan mereka adalah menolak kenaikan harga BBM. Lalu apa saja tuntutan lainnya terkait dengan aksi unjuk rasa dan terutama pemerintah telah menaikan tarif dari Ojek Daring? Ya kenaikan tarif Ojek Daring dianggap tidak sesuai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang mencapai 30% dan dari hitung-hitungan mereka memang hingga saat ini mereka masih merugi makanya kemudian mereka menggelar aksi serupa. Sebenarnya ada tuntutan lain dari mereka yaitu meminta kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak ini namun mereka sendiri belum bisa merinci kompensasi seperti apa yang mereka tuntut sehingga akhirnya kembali lagi tuntutan mereka bahwa pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak adalah hal yang terbaik. Selain itu mereka juga menolak bantuan langsung tunai BBM yang dikucurkan oleh pemerintah terkait dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak ini karena menurut mereka hal itu tidak sesuai tidak seimbang dengan pengeluaran yang mereka keluarkan apalagi harga-harga barang saat ini terus naik. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Michael Aryawan dari Yogyakarta.